Sonora FM Oke, Mbak Iman, sejak kemudian kita buka perusahaan ini? Perusahaan ini sudah dari 2 tahun terakhir sih, waktu itu tempat ini di Calonkang, sekarang kita pindah di rumah sendiri Mas sendiri ya? Oke, Mbak Iman, setelah 2 tahun, ada nggak dampak dari pandemi covid kepada usaha kita ini? Ya, pasti ada lah, biasanya nota dari 10 perharinya, mungkin agak terjun dikit lah ke 5 nota perharinya Oh, bisa setengahnya berarti ya? Iya, iya Oke, nah, kalau persentase itu berarti 50% ya? Iya, 50% ya Oke, Mbak Iman, setelah ini, apa harapannya kepada pemerintah dalam penanganan covid-19? Sebenarnya kalau kita mau minta harapan dari pemerintah saja sih, nggak cukup ya Karena kenapa? Karena ini kan ibaratnya musibah, bencana gitu Balik-balik, kemiri kita sendiri, menjaga kebersihan, biar cepat virus ini selesai gitu Ya, harapannya dengan pemerintah sih, semoga cepat juga menangani masalah ini Dengan melakukan PSBB yang lebih cepat gitu ya, supaya terlaksana dengan sebagaimana mestinya Oke, berarti Mbak Iman setuju PSBB ya? Iya, setujulah Walaupun nanti dampaknya tetap, pasti ke laundry tetap ada ya Soalnya orang kan aktivitasnya juga berkurang, tapi nggak apa-apa sih dengan kebaikan kita bersama Karena kesehatannya sih jauh lebih terusnya Mbak Iman, terima kasih Iya, sama-sama Sonora FM Sampai jumpa